Intro Ini sosok Ido Ayu Damayanti Wanita Indonesia pertama yang jadi teknisi pesawat tempur Dari Tabanan Bali Orang Bali harus bangga dengan sosok wanita Bali ini Pasalnya dirinya merupakan wanita pertama di Indonesia Yang menjadi teknisi pesawat tempur Bahkan ia juga mendapat pujian dari Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa Sosok wanita ini adalah Letda Teg Ido Ayu Damayanti Dilansir dari Tribun Jakarta.com Letda Ido Ayu bertugas sebagai teknisi pesawat F-16 Fighting Falcon Milik TNI Angkatan Udara Dayu bertugas di Squadron 3 Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanud Iswahyu di Jawa Timur Ia sudah bertugas di sana selama 3 tahun lebih 3 bulan Sosok Letda Ayu terungkap saat Jenderal Andika Perkasa Dan sang istri Heti Andika Perkasa Meninjau armada pesawat tempur milik TNI AU Yang berada di Lanud Iswahyu di Jawa Timur Saat itu Letda Ido Ayu dikenalkan kepada istri Jenderal Andika Perkasa Yang sedang melihat pesawat tempur di Hanggar Lanud Iswahyu di Ido Ayu yang sedang berdiri di samping pesawat Tiba-tiba dipanggil oleh Heti Dan baginya itu menjadi suatu kebanggaan Ditugaskan sebagai teknisi pesawat tempur Letda Ido Ayu merasa begitu bangga Atas kepercayaan yang diberikan Baginya keselamatan para pilot TNI AU menjadi tanggung jawab Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara atau AAU tahun 2018 Memegang predikat sebagai wanita pertama yang menjadi teknisi pesawat tempur Letda Ido Ayu membuat kagum Jenderal Andika Perkasa dan istrinya Bahkan Panglima TNI tak segan mengancungi jempolnya Kepada prajurit wanita asal Bali itu Dalam tayangan di channel Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa Awalnya istri Panglima TNI Heti Andika Perkasa yang kagum dengan prestasi Letda Ido Ayu Waduh hebat bangga banget saya jadi teknisi perempuan pertama Ujar Heti saat mengetahui latar belakang dari Letda Ido Ayu Heti kemudian meminta kepada Letda Ido Ayu untuk menemaninya Yang penasaran ingin menaiki pesawat tempur milik TNI AU Letda Ido Ayu pun menjelaskan setiap tombol yang ada di dalam pesawat tempur Termasuk menjelaskan apa saja tugasnya sebagai teknisi pesawat tempur Jenderal Andika kemudian meminta kepada KESAWU untuk memperbanyak prajurit wanita Seperti Letda Ido Ayu yang bertugas sebagai teknisi pesawat tempur Lalu siapakah sosok dari Letda Tech Ido Ayu Damayanti ini? Dilansir dari Nusa Bali Diketahui jika Ido Ayu Damayanti merupakan mantan pasukan pengibar bendera pusaka Atau Paski Braka tingkat Kabupaten Tabanan tahun 2013 Ia merupakan perempuan kelahiran Toh Jiwo Desa Nyambu Kecamatan Kediri Tabanan pada tanggal 16 November tahun 1995 Kediamannya adalah di Gryo Purno Dauh Poh di Banjar Toh Jiwo Desa Nyambu, Kecamatan Kediri Tabanan Ayahnya bernama Ido Bagus Putu Sunarbawo dan ibunya Ido Ayu Putu Yadnyani Ia sering dipanggil dengan sebutan Dayu Dayu merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan memang dikenal berprestasi Sejak dari TK yakni di TK Kumararia di Desa Nyambu Saat TK, ia pun harus berjalan kaki dengan jarak satu kilometer Setamat dari TK, ia kemudian melanjutkan ke sekolah dasar yakni DSD Satu Nyambu Dan ia juga berprestasi Kemudian melanjutkan ke SMPN Empat Kediri di Kabo-Kabo Untuk ke SMPN Empat Kediri, Dayu Damayanti bersepeda sepanjang tiga kilometer Selanjutnya, ia melanjutkan bersekolah pada jenjang SMA di SMA Negeri Satu Kediri Saat bersekolah di SMA Negeri Satu Kediri Dayu Damayanti aktif di sekolah ikut paski braka dan pramuka Karena aktivitasnya itu, dia pun mendapatkan beasiswa Dia juga memang sudah mempersiapkan diri untuk masuk Angkatan Udara atau AU Hal itu disebabkan karena sering melihat ada wanita Angkatan Udara atau Wara yang datang ke tempat tinggalnya Apalagi, pamannya adalah mantan kepala staf Angkatan Udara atau KASAU Yakni Marsikal Purnawirawan Ide Bagus Putu Dunio Keberadaan pamannya Marsikal Ide Bagus Putu Dunio memberinya inspirasi dan memberi support secara moral Dayu berkarir di TNI Angkatan Udara setelah tamat dari SMA Negeri Satu Kediri Tabanan atau SMA Bakta tahun 2014 Saat itu, ia mendapat informasi dibuka pendaptaran masuk Akademi Angkatan Udara atau AAU dari senior di sekolahnya Adanya sosialisasi tersebut membuat Dayu tertarik mendaptar ke AAU Ia pun langsung mendaptar di sana dan baginya matra TNI AU sudah sesuai dengannya Dayu pun pergi ke Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk mendaptar sebagai taruni AAU Dia menumpang dengan keluarga dari pihak ayahnya selama dua bulan di Jakarta Guna mengikuti tahapan seleksi Hasilnya, Dayu dinyatakan lolos Setelah lulus seleksi masuk AAU, Dayu menjalani pendidikan di Magelang, Jawa Tengah Di sana, pendidikan digabung dengan matra lainnya selama satu tahun Selanjutnya, Dayu Damayanti menempuh pendidikan di Yogyakarta selama tiga tahun Dari hasil psikotest, Dayu mendapat bagian teknisi Dayu selanjutnya menjalani pendidikan di Sekolah Kecabangan Teknisi Di Lanut Hussein, Sastra Negara Bandung, Jawa Barat selama enam bulan Ketika mengikuti pendidikan di sana, Dayu merupakan satu-satunya teknisi perempuan Dari sebelas orang yang belajar Setelah Sekolah Kecabangan Teknisi, Dayu pun mampu memperbaiki pesawat tempur Tamat dari Sekolah Kecabangan Teknisi, ia mendapat penugasan di Sekuadron Udara III Lanut Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur Awal mendapat penugasan di sana, ia pun merasa kaget Sebab Sekuadron III dikenal sebagai Sekuadron Terbaik di TNI AU Dayu berusaha bekerja maksimal Terlebih, ia adalah teknisi perempuan satu-satunya Karena 90% di tempatnya bekerja adalah laki-laki Meski sebagai satu-satunya teknisi pesawat tempur perempuan Dayu tetap mendapat tugas seperti teknisi pria lainnya Dia mendapat tugas memperbaiki pesawat jika ada laporan dari penerbang Menurut Dayu, agar perempuan tidak dianggap lemah Harus dibuktikan dalam bekerja, cara penampilan, berpendapat, dan juga memecahkan masalah Demikianlah pemaparan singkat tentang sosok Ido Ayu Damayanti Wanita Indonesia pertama yang jadi teknisi pesawat tempur dari Tabanan Bali Terima kasih telah menonton!